Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabengs Hari ini kita lanjutin lagi Menjadi Zopir Truck di Eurotruck Simulator 2 Bang, Eurotruck Simulator 2 mulu bang Game lain lah bang Sabar guys ya Nanti kita bakal lanjutin Transport Fever 2 Itu sih yang paling deket ya Lanjutin Transport Fever 2 Karena gue lagi mainin yang terakhir itu Kita lagi mainin DJ Airman kalo gak salah guys ya Udah lama gue gak buka gamenya ya Beberapa minggu Tapi nanti kita lanjutin lagi Kita liat aja hari apa Mulai lagi Hari ini kita lanjutin lagi Setelah kemarin kita modifikasi Truckman ini Truckman Dengan Trailer pendingin Gue penasaran sih Ini bisa bawa apa aja Coba ya Langsung kita tengok dulu Untuk di jobsnya berarti cargo market Di cargo market berarti kita lagi di wilayah deket Malaga Kita coba pilih di Malaga Ada apa aja Cut flower Beverages Medical equipment Atlantic Atlantic Coat fillet Oranges Oke Liverpest Gnocchi Gnocchi apaan ya Namanya Gnocchi Ada grabs Apa anggur Fresh fish Caned beef Dan lain-lain Wow Kayaknya gue belum pernah deh Bawa medical equipment Disini ada ke Algeciras Medical equipment beratnya 5 ton Tapi cuma 147 km kedeketan ya Setidaknya 200-300 gitu Oh ada nih Ke Seville 5 ton Bawa apa Perlengkapan medis ini Peralatan medis Perlengkapan medis Cobain ya 5 ton nih Boleh Oke Ambil gak nih Lumayan 13.000 euro Ambil lah bang Kita nyalain dulu mesinnya Siapkan cemilan cepulunya Sambil menonton Super gaming ini Bensin sih aman ya Bensin sih gak ada masalah guys Tapi karena Berhubungan Di Garasi kita disini Kita memiliki Tempat pengisian bahan bakarnya Boleh lah sekalian Mengisi bahan bakar Padahal udah penuh ya Coba Biar Mentokin penuh Butuh berapa liter Ngisinya Kita lihat Berapa liter Satu Satu liter Lebih dikit Bayarnya cuma 2 euro ya Langsung full Udah full guys Udah ada garasi Kita bertugas dulu lagi ya Kita bakal ngejemput Kargonya dulu Sejauh 48 km Sensitifitasnya Oke Udah enak aja Suara mesinnya Ya standar lah Di perjalanan juga nanti Gue sambil baca Komentar-komentar Di video sebelumnya Ini gue record Malam Senen Sebelum Nanti nonton bola Final Sekarang masih jam 10 sih ini Gue nonton Apa namanya Nge-recordnya Masih ada waktu Sekitar 4 jam lagi Sebelum kick off ya Ayo guys Kalian Dukung siapa guys Apakah tim kalian Masih berada Sampai di final Atau sudah Tersingkir Di Euro ini Kalau gue emang Dari dulu Nggak berubah ya Kalau Euro itu Biasanya Inggris Dari dulu Mau Euro Piala Dunia Inggris Tapi kalau nanti Indonesia berada Di Piala Dunia Ya Indonesia lah ya Semoga saja ya Selama Gue masih hidup Gue bisa melihat Indonesia main Di Piala Dunia ya Amin Semoga Semoga guys Guys Oke kita muter Disini Exit now Seingat gue Untuk truckman ini Untuk engine soundnya Gue gak pake mode ya Jadi emang Default bawaan Dari gamenya guys Begitu Tapi kalau kalian Punya saran Engine sound Untuk truckman Yang bagus Yang ada di Steam Workshop Bisa komentar di bawah Namanya apa Jangan ditaruh link ya Biasanya kalau ditaruh link Nanti keapus otomatis Jadi percuma gitu Kasih tau aja Kalau misalkan ada Ini bang Nama modnya Di Steam Workshop Misalkan Apa gitu Ketik aja Jangan taruh link ya Teman-teman ya Kalau ditaruh link Biasanya otomatis Kapus Seperti itu sistemnya Kita melewati terowongan Tentu aja hari ini juga Kita bertugas Melewati rute Yang belum pernah kita lewati Yaitu rutenya Jalanannya Masih abu-abu ya Kita akan kuningkan Jalanannya Keep right and then exit Exit oke Exit sebelah sini Berarti laut bawah nih Exit right Oke oke Apakah hari ini akan hujan Tidak tahu ya Tapi udah mendung nih Sekarang itu jam 16.47 Sore lah Tidak tahu ya Exit ketiga oke Keep right Keep right Ada pesawat guys Guys kaget Kaget Ada pesawat Exit now Exit now Let's go Let's go Apakah perjalanan kali ini Aman-aman Kita berangkat itu 0% semua ya Tanpa kena damage ya Semoga sampai Nanti kita nganterin kargonya Tetap 0% gitu Damagenya ya Semoga saja ya Ini berarti Sekarang udah tanggal 14.15 Berarti yang sekolah Ntar kalian udah mulai masuk ya Minggu depan ya Apa hari ini udah mulai masuk Yang sekolah Kalau yang kuliah mah Masih agak lamaan ya Kalau yang kerja Ya kerja lah guys Kalau masih mencari kerja Semoga Cepat Mendapatkan Kekerjaan ya GGWP Bersemangat Berjuang Berjuang Gaming Oke Muter Exit now Museo Laut mana nih Laut sini kah Iya laut sini Oke Get ready to turn right Di depan Bentar itu ada tanda tanya apaan ya Ada pesawat guys Oh bandara itu Bandara ternyata disitu guys Tuh ada pesawat-pesawatnya Bentar itu tanda tanya apaan ya Kok gue penasaran ya Kepo Gue kepo Oh alah Recruitment agensi guys Guys Tuh ada bang-bangnya tuh Kita muter disini Muat kan Muat lah Recruitment agensi Tuh ternyata Ternyata Yup Oke tanjakan dikit Bentar itu Bisa masuk ke Bisa masuk ke bandara gak ya Kok penasaran gue Apakah dibuka disini Ada pesawat Wih kok mau masuk Coba kita tabrak Gak bisa guys Jangan bercanda Nesta Gak bisa guys Jangan bercanda kalian ya Penasaran gue Ternyata gak dibukain sama abangnya ya Oke deh bang Kalau gitu bang Oke kita sampai Untuk Cargo market Tadi Ini Medical equipment Penelengkapan medis 5 ton beratnya Menuju Seville The cargo is ready to be loaded Process to the loading area Oke bang Ada pesawat guys Ada pesawat Langsung enter aja lah Loading cargo Dari jam 17 lewat 10 Sampai jam 17.52 ya Kurang lebih Hampir sejam lah ya Ada pesawat guys Save dulu Gue pengen foto-foto Ntar disini ya Pengen foto-foto bang Nanti bang disini bang Tapi kita bertugas dulu Nganterin medical equipment ini Kapalnya Dibuntutnya tulisannya S-U-N ya Sun Sun Dadah kapal Aku ingin bertugas dulu hari ini Tolong dibuka bang Oke Oke Berarti ini kita ngambilnya dari cargo bandara ya First exit Exit now Exit now Oke Let's go Let's go Let's go Yang gue bikin seneng itu Di DLC Iberia ini Kan kita dari kemarin masih di Spanyol ya Highwaynya Memberikan kesan yang berbeda Dengan highway-highway lainnya Di negara lain Eropa di game ETS 2 Entah kenapa Ya beda aja gitu Suasananya Jadi Jadi bisa gue bilang Worth it lah Untuk DLC Iberia ini Untuk gue pribadi Seperti itu guys Berarti Berarti sisa Untuk saat ini Sisa satu DLC lagi Yang belum gue punya Yaitu yang West Balkan Kalau ada yang mau nge-give Di LC West Balkan Silahkan Boleh banget guys Sangat-sangat diterima ya Kalau ada Begitu Oke let's go Kita baca beberapa komentar Dari kalian Di video kemarin Ini ada Sepertinya komentar Mendapatkan like terbanyak Di video kemarin Dari YNY Nos Next modif merek Terserah lu Tapi pakai sasis terpanjang Sama trailer terpanjang Nos Waduh Terus Pakai semua Aksesoris Dan pilih Yang termahal Harganya Nos Waduh Biar GGWP Intinya yang terpanjang Dan termahal ya GGWP Guys Di bawaan default gamenya itu Sasis terpanjang Berapa kali berapa guys Yang tau komentar di bawah ya Sasis terpanjang Di game ETS2 itu Berapa kali berapa Seinget gue sih 8 kali berapa ya Lupa 6 kali Atau 8 kali ya Terpanjang ya Yang bawaan Default ETS2 nya I'm forget Oke sepertinya Kita akan Melewati pintu tol Di sebelah sini Kita ngikuti Truck tanki aja Di belakangnya Kita ngebuntutin Truck tanki nya Ada tulisannya ya GGWP ya Gue juga pengen dong Truck-truck gue Trailernya ada tulisannya Aduh Matahari Menyinari Kehidupan ini Oke Bayar berapa bang To go through You must pay Oke 19 euro Enter Oke sudah dibayar Dan telah dibuka Palang pintunya Berangkat Bang Bang kasih aku jalan bang Terima kasih bang I love you bang I love you bang Terima kasih ya Let's go Jarak 198 km Tapi karena Melewati highway Harusnya sih cepet ya Harusnya sih Begitu Batas kecepatan Disini 90 Kilometer per hour Disini ada Pem bensin Mau lewat apa enggak Lewat lah Tapi gak berhenti Ayo Lewatin doang Iseng gaming ya Tuh kayak gitu guys Pem bensinnya guys Oke masuk bang Hati-hati Lewat-lewat Lewat ya Oke Seperti yang gue bilang Highwaynya itu Enak aja gitu Dari kemarin ya Diberikan pemandangan Pemandangan Ya Gak gimana-gimana Tapi enak aja gitu Sedikit Agak berbeda Dari Yang dulu-dulu Pernah gue lewatin Di Eropa ya Kurang lebih Seperti itu Ini laut kanan ya Bukan Bukan yang ini Masih lurus Sebelah kita Ada Temen kita tuh Pake trackman juga Apa dia mau ngebalap Kita Sepertinya Enggak ya Aduh Berhenti kecepatan Ada apa ini Warga Halo Ya masuk bang Silahkan bang Ya masuk Masuk Silahkan Oke Matahari Mulai terbenam Sekarang jam 19.33 Kemungkinan jam 21.00 Udah gelap ya Sepertinya Biasanya Seperti itu Di depan kita Bakal Lewat kanan nih Turn right Exit right Seville Oke mbak Oke mbak Oke Oke kita baca komentar lagi Disini ada dari Muhammad City Skylines 2 City Skylines 2 season 2 Gue pun Belom tau Tapi tetep Gue masih ada Keinginan Untuk Menjadi Wali kota Nanti di season 2 Nanti di season 2 Sepertinya Semoga Segera ya Truck mode Sisu Gue udah ngecek Mode nya Tapi belum Gue cobain Kita liat nanti ya Muhammad Arkan ya GGWP Oke kemarin juga Ada yang request kan tuh Untuk modif Ifeco ya Ifeco Kalau modif truck Ifeco Enaknya Paket trailernya Apa guys Lalu Ifeco nya Yang sasisnya Berapa kali berapa Coba komentar di bawah Kalau ada yang punya saran Boleh Ya Ifeco ya Belom ya Ifeco Seingetku yang Belom Di Waktu-waktu Tahun-tahun ini Belom Ifeco Kira-kira apa guys Punya saran gak Kalau kita modif Ifeco Trailernya apa Terus Ifeco nya Paket sasis Berapa kali berapa Terus Engine nya Yang berapa Horsepower Transmisinya Yang berapa Speed Boleh tuh Boleh Kalau ada yang Mau kasih saran ya Dan sekarang Sudah mulai terlihat gelap Sekarang setengah sembilan Ya jam sembilan ini Bakal gelap Sekarang aja udah Mulai agak gelap ya Lampu harus Sudah bernyala Ini guys lampunya ya Jaraknya berapa lagi 74 km lagi Sudah deket Sudah deket Ini lampu kelap Ini lampu kelap Apaan ya Ini punya gua ya Gua lupa Gua punya strobo di atas Gua lupa Kocak-kocak Oke baca komentar lagi Ada Dari Kenzie Manuel Efno Bang Pen sensor Buat mirror Lu Mirror itu Yang disamping Bawah fender roda Itu Sensor blind spot Monitoring Jadi Kalau ada kendaraan Di blind spot Di pilar interiornya Ada kedip-kedip Merah Yang ngasih tau Kalau ada kendaraan Di blind spot Belakang Tapi Biasanya Di beberapa Truck lain Dia ada Suara Tuning-tuningnya Blind spot Yang ini ya Yang kemarin tuh Yang kita modifikasi Yang pengen sensor Gua tidak tau Untuk apa Hari ini Ada yang memberitau Dari Kenzie Manuel Efno ya Thank you Kenzie GGWP Terus dari Yonko Buggy Yonko Buggy Gak itu Pasti Yonko Buggy Entah kenapa ya Itu karakter Buggy itu Di One Piece itu Susah untuk Dilupakan guys Si badut kocak Yonko Yonko Buggy 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 Exit Right Karakter Yang hokinya Terlalu besar Dari Yonko Buggy Dari Yonko Buggy Next Modif Ifeco Stralis Bang Nos Untuk trailernya Pakai yang simple-simple aja Nah contohnya apa Trailer simple-nya Maksudnya Contohnya Apa Ayo Sepertinya Bakal Ifeco Selanjutnya Ifeco dulu ya Yang lain mengantri Satu persatu Harap bersabar warga Sepertinya Next Bakal Ifeco dulu Kita modifikasi Mau sasis kali berapa Mau mesinnya berapa Horsepower Mau transmisi Berapa speed Bisa komentar di bawah ya Mau warna apa Bisa juga komentar di bawah Mau trailernya apa Komentar aja di bawah ya Oke Sudah terlihat Di GPS Lokasi Pengantaran Equipment Medical Equipment Ini Exit right Get ready to turn right Oke Apakah ke rumah sakit Karakter gue sudah menguap-nguap Ke rumah sakit kayaknya Apakah betul rumah sakit Roundabout Terlihat Terlihat Second And Third Sepertinya kita mengantar Ke warehouse Dari warehouse Mungkin nanti Disubsidikan ya Ke rumah sakit Ke rumah sakit Dan push Ke smash Push ke smash Terdekat Akhirnya sampai Mau where do you need it Or let's play it safe Let's play it safe aja guys Terlalu di situ Tapi ini aja deh Karakter gue udah ngantuk banget Nantuk ke parah Sepi lagi nih Gak ada yang menyambut Parah banget Tuh kan Sudah menguap-nguap mulu Sudah menguap-nguap Menguap Akhirnya sampai Kita memastikan mesinnya Mencet enter Job complete Drive on distance 249 km Time taken 4 jam 22 menit Full konsumsi Untuk bahan bakarnya 74,7 liter Dan sekarang kita King of the road level 41 Menuju ke level 42 Nanti di level 50 Menjadi Legenda Asik Legenda gaming Sekarang duit kita 1 juta Kemarin habis-menghabiskan Duitnya ya Di DLCB Membeli Semua Garasi-garasi Kehidupan Oke Kalau gitu Ini dia Tugas kali ini Sudah selesai Mengantarkan medical equipment Thank you for watching Tadi ada beberapa Masukan saran-sarannya Terima kasih Terus tadi gue juga Minta beberapa saran Dari kalian Bisa komentar di bawah Dan ya Kita ketemu di next video Gaming-gaming ETS 2 Dan gaming-gaming lainnya Dari Nostabengs Thank you for watching Jaga kesehatan kalian semua Terima kasih sudah subscribe Like share Join membership Memperpanjang membership Jaga kesehatan kalian semua Dan GGWP